Pemabok yang berda'wah ya, saya sudah sering ceritakan, saya ceritakan lagi ya Tentang kisah seorang orang kafir yang masuk Islam gara-gara bertemu dengan para pemabok orang-orang Islam Jadi ada seorang mahasiswa di Ufresil Madinah Dia jadi guide, ada orang-orang dari Arab entah dari Saudi atau Kuwait atau yang lainnya ya Lagi liburan ke negerinya, kemudian diajak ke bar Dia jadi guide, guide-nya orang-orang Arab itu Orang-orang tersebut kemudian pada mabok Mabok Waktu mereka sedang mabok, tiba-tiba ada yang nyeletuk Namanya orang mabok, terkadang ada yang sadar Kata dia, semoga Allah ampuni kita Lagi mabok bilang apa? Sama teman-teman Semoga Allah ampuni kita Terus kata yang guide-nya juga, ya semoga saya juga diampuni Akhirnya yang orang-orang Arab, ah tidak, kalau kau tidak, tidak bakalan diampuni Kenapa kau kafir asli? Kalau kita muahid tapi berbuat maksiat Muahid tapi berbuat apa? Maksiat Yang tidak terima, terjadi dialog, lagi mabok ini Akhirnya setelah itu, dia pun Ini saya diceritakan oleh Syekh Abdul Razak Kemudian akhirnya dia pun setelah itu cari tahu Dia pun pergi cari buku Kenapa kalau orang kafir asli tidak diampuni oleh Allah SWT Maka dia cari-cari buku, cari buku, cari buku Tentang kesyirikan, akhirnya dia masuk Masuk Islam Ternyata orang-orang mabok ini juga bisa berdakwah Maksudnya orang kalau sudah meninggal dalam Orang-orang muslim, tidak mungkin dia selamat Dia hanya bisa keluar dari neraka jahannam Kalau ontar bisa dimasukkan dalam lubang Jangan, itu mustahil Tidak mungkin